Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bercerita tadi ya, ada seninya bernyanyi ya. Oke, Kak Tami akan melanjutkan lagi ceritanya. Nah teman-teman, mana rapimu? Ini rapimu. Singkat cerita teman-teman, terjadilah 10 tahun dan saat itu Singaran Pati bertemu dengan Sunan Palembang. Sunan Palembang pun akhirnya meminta Singaran Pati bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai anak angkatnya. Karena Singaran Pati selama 10 tahun itu dibekali dengan ilmu bela diri dan akhirnya dia diminta oleh Sunan Palembang untuk menemani putrinya. Yang bernama putrinya yang bernama Putri, siapa namanya? Putri Singaran Bulan ya. Dan saat itu juga suatu hari Singaran Pati dibekali oleh Sunan Palembang, keris pusaka. Jika keris itu hilang, maka wah sangat bahaya Singaran Pati. Sunan Palembang akan mencari seluruh orang-orang di dusun Singaran Pati, yaitu di dusun Lebak, Beliti, Tabapingin, Palembang. Hingga suatu hari Putri Singaran Bulan ingin mandi di indah larangan. Dan saatnya ketika putrinya mandi, terdengarlah suara dari para permaisurinya, tolong para dayang-dayangnya bilang tolong, tolong putri Singaran Bulan dimakan buaya besar, tolong, tolong. Wah putri Singaran Bulan hilang teman-teman, dimakan oleh buaya yang besar. Betapa terkejutnya Singaran Pati dan segera dia mencari Putri Singaran Bulan ke dalam air. Di dalam air pun sangat gelap sekali teman-teman, tidak kelihatan dimana buaya besar itu ada. Kemudian Singaran Pati ingat, ternyata dia diberikan keris pusaka oleh Baginda Sunan Palembang. Wah bersinar sekali keris pusaka itu dan dicarinya, kemana-teman, tak buaya besar itu berhasil ditaklukkan oleh Singaran Pati. Apa yang terjadi dengan Putri Singaran Bulan? Putri Singaran Bulan ternyata tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Betapa sedih Baginda Sunan Palembang. Dan juga Singaran Pati juga sedih kan teman-teman. Wah tidak bisa lagi bertemu dengan Putri Singaran Bulan. Ketika Singaran Pati datang, dia meriksa, wah kemana keris itu? Aduh gawat ini, ketika keris itu hilang kemana ya? Aduh Baginda Sunan Palembang pasti akan marah kepadaku. Dan seluruh masyarakat di dosunku akan terjadi sesuatu. Langsung saja teman-teman, Singaran Pati tadi berlari tujuh hari, tujuh malam sambil berjalan juga untuk pergi ke dusunnya. Di dusun Lembak Beliti tadi ya. Dan di sana Singaran Pati bertemu dengan keluarganya. Singaran Pati bercerita tentang kejadian yang sebenarnya. Bahwa dia tidak sengaja menghilangkan apa? Keris. Keris pusaka mirip Sunan Palembang. Wah betapa kagetnya keluarga Singaran Pati. Dan dia akan mencari ke tempat yang aman. Aih kemana kak ya kita. Mak takut Singaran Pati. Sunan Palembang akan datang menghampiri kita. Ayo Mak kita lari ke tempat yang aman Mak. Kata Singaran Pati beserta seluruh warga dusunnya. Karena semuanya takut bila terjadi apa-apa. Sunan Palembang tidak segan dan tidak main-main. Semua rakyat di dusunnya akan tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Nah teman-teman semuanya berlari kemana kira-kira Singaran Pati ya. Singaran Pati tiba di sungai Lemau ternyata. Sungai Lemau itu ternyata di Bengkulu. Dia mendarat bersama para penduduk di desa Lembak Biti itu ke Bengkulu. Masuklah pertama kali di sungai Lemau. Raja sungai Lemau yaitu Baginda, Raja Sembayam saat itu. Baginda boleh gak kami untuk tinggal di Sika. Karena kami sedang dikejar oleh Sunan Palembang. Kami takut semua kejadiannya diceritakan. Apa yang dikatakan oleh Raja Sembayam? Raja Sembayam pun akhirnya memperbolehkan Singaran Pati untuk tinggal di sungai Lemau. Tapi karena penduduknya banyak teman-teman. Tepuk satu, tepuk dua. Akhirnya Baginda Raja Sembayam ya. Mempersilahkan Singaran Pati untuk membuka lahan di sungai Hitam. Tau gak daerah sungai Hitam? Nah. Hah gak tau? Di situ. Di mana coba? Kak Wisya tau gak di mana? Gantan tau gak? Habis itu ya. Ya. Membuka lahan di sungai Hitam ya. Dekat yang rawamak murid itu loh ya. Akhirnya dia dipersilahkan. Tapi dengan satu syarat kata Baginda Raja Sembayam teman-teman. Jika ada Sunan Palembang beserta pasukannya datang maka kami tidak sanggup untuk menghalau sebesar sebanyak itu. Kami sangat dikit. Jadi jika tidak kalianlah baik, baik Baginda kata Singaran Pati. Dan Singaran Pati beserta penduduknya pun akhirnya membuka lahan dengan bertani ya. Kemudian apalagi menanam sesuatu yang bisa mereka makan. Dan sejak saat itu Singaran Pati pun diangkat menjadi raja di sungai Hitam. Dan saat itu juga teman-teman penduduk di desa Lembak Bliti yang sisanya itu mendengar. Wah Singaran Pati sudah menjadi raja ternyata di sungai Hitam. Maka berduyun-duyunlah mereka orang-orang lembak di sana untuk datang ke Bengkulu. Dan sejak saat itu banyak sekali orang-orang lembak yang datang ke Bengkulu dan berdiam di Bengkulu ya. Nah dari situlah sampai saat ini teman-teman Singaran Pati namanya diabadikan sebagai nama kecamatan yang ada di kota Bengkulu. Yaitu kecamatan Singaran Pati. Tepuk tangan dulu. Nah teman-teman itu ceritanya Kak Tami ambil dari buku cerita rakyat yang dikarang oleh Abdul Latif pada tahun 1982. Kalau gak tahu buka di PDF ya ada itu di Google buku cerita rakyat namanya judulnya Aswanda. Tapi tentang Singaran Pati. Nah salah satu legenda Bengkulu juga budaya Bengkulu, sastra Bengkulu yang harus kita lestarikan sampai saat ini. Gimana ceritanya? Sudah tahu belum? Sudah Kak. Siapa tadi nama anak yang hebat? Yang menolong keluarga? Singaran Pati. Singaran Pati ya. Nah Singaran Pati pesan moralnya teman-teman jadi kita menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita termasuk keluarga kita. Menjadi orang-orang yang rela berjuang. Meskipun ternyata Singaran Pati itu kalau ngomong dengan Sunan Palembang tidak akan terjadi tuh. Sunan Palembang mencari keluarga Singaran Pati. Singaran Pati. Nah adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Tetapi anak ceria kurang.